Kandemi masih berlangsung tak menyurutkan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar lomba memancing ikan lele. Karena ikan didapat hanya sedikit, para peserta akhirnya berebut ikan dengan menceburkan diri ke sungai. Dengan menerapkan protokol kesehatan, warga Desa Bojong, Kecamatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar lomba mancing dirigasi sepanjang 50 meter yang dibendung dengan menggunakan jaring yang ditebari ikan lele sebanyak 10 kilogram. Di bawah terik matahari, sebanyak 50 warga berlomba mendapatkan ikan lele. Dari 10 kilogram, terdapat 2 ekor ikan lele yang berukuran 2 kilogram. Dan bagi para peserta yang mendapatkan ikan berukuran jumbo, akan menjadi juara. Namun karena ikan susah dipancing, maka tanpa komando, para peserta menceburkan diri ke sungai. Para peserta saling berebut mendapatkan ikan lele, terutama yang berukuran jumbo. Lomba menangkap ikan lele ini untuk mempererat silaturahmi sesama warga desa. Setelah satu tahun, tidak menggelar kegiatan yang melibatkan warga akibat pandemi. Yaitu lomba mancing, yang diikuti oleh 50 peserta dari anak-anak sampai dewasa. Terus, karang-karangnya punya aturan yaitu harus mematuhi protokol kesehatan, harus memakai masker dan jaga jarak. Seandainya kok ada peserta yang tidak memakai masker, maka dari panitia tidak memperkenankan ikut lomba. Dari sekian banyak peserta lomba, salah satu diantaranya mampu menangkap ikan lele yang berukuran 2 kilogram. Dalam lomba tangkap ikan ini, panitia menyediakan hadiah berupa uang 100 ribu dan 50 ribu rupiah. Bagi peserta yang mampu menangkap ikan berukuran jumbo, lomba ini merupakan kegiatan dalam hari ulang tahun RI ke-76. Dari Cilacat, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.